Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat KOKM, saya Tika Sulistia Kembali hadir di Sino Bar, Sino Bareng Dan tentu saja gak sendirian kalau Sino Bareng itu bareng-bareng sebenarnya Tapi hari ini ada satu teman yang kita bisa dapat banyak ilmu hari ini Saya mau kenalin, ada Mbak Aisyah Amini, SACM SOS Ini beliau adalah dari bidang kelembagaan dan pengawasan di Skop UKM Jawa Timur Betul ya? Betul Mbak Tika Luar biasa, apa kabar Mbak Aisyah? Alhamdulillah, kabar baik teman-teman semua, Sobat KOKM Jawa Timur Betul sekali Wah, UMKM Kuat Bangsa Berdaulat Keren sekali ya, tagline-nya Oke, kali ini kita bakal senau bareng tentang satu tema yang luar biasa Dan memang belakangan ini jadi pembahasan yang sering dibahas gitu ya Di kalangan teman-teman yang ada di Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tema kita adalah kuat dan keren dengan berkooperasi Ada yang sudah ikut kooperasi, Sobat KOKM di rumah? Saya baru saja ikut kooperasi Karena, oh oh, kondisi kok semakin seperti ini ya Ini kalau gak ikut ini, apa bisa? Seru, maaf ya Ternyata saya juga baru tahu, Sobat KOKM, bahwa Kooperasi itu manfaatnya besar dan banyak sekali Dan dampaknya juga besar sekali gitu Nah, kali ini kita bakal ngobrol dengan Pak Aisyah Tentang kooperasi ini Sebelum kita ngobrol banyak hal, kooperasi sekarang itu seperti apa sih bentukannya Kita mau tahu dulu latar belakang, Pak Kenapa sih sampai ada kooperasi gitu? Sebetulnya, para founding founder kita itu sudah mencatangkan bahwa Ekonomi yang cocok untuk bangsa kita ini ya, kooperasi Karena sesuai dengan asas ekonomi kerakyatan yang kekeluargaan dan kotong royong Nah, itulah nilai plus dari kooperasi Kooperasi kemarin inilah berulang tahun, umurnya 75 Berarti 2 tahun setelah negara kita merdeka Itu sudah bangsa, pendiri bangsa kita sudah mencatangkan bahwa Harusnya kooperasi ini bisa menjadi salah satu Ini ya, ekonomi yang nanti bisa mengakomodir para UKM Karena kan kita UKM-nya mikronya banyak ya 93% dari usaha mikro kecil menengah di Jawa Timur ini adalah kategorinya mikro Nah, dengan kooperasi kita bisa berkolaborasi Karena kita tentu kalau kecil-kecil kita mau scale up Kita mau pindah satu-satu itu menjadi sebuah PR yang cukup berat ya Dan pasti sangat susah untuk kita naik kelasnya Lewat kooperasi, kita berkolaborasi Kita bangun kelembagaannya secara baik dan benar Itu mereka kita di sana akan belajar bagaimana cara mengelola usaha ini secara profesional Dan memang kita di Dinas Kooperasi dan UKM-nya di Jawa Timur ini Saat ini Jawa Timur ini paling banyak jumlah kooperasinya Oh boleh tahu mbak Ada 23 ribu lebih 23 ribu 031 jumlah kooperasi di Jawa Timur Dan itu terbanyak di Indonesia 17% kooperasi Indonesia ini ada di Jawa Timur Dan yang besar-besar juga ada di Jawa Timur Jadi bolehlah kita belajar ya para sobat ke UKM Bagaimana sih kooperasi, apa manfaatnya Dan kenapa kok kita harus mengkooperasi itu ya mbak Tika ya Nah, mumpung udah disentil nih sama mbak Ais Apa sih manfaatnya, boleh mbak Jadi sebenarnya kalau saya tadi bilang karena saya juga baru gitu ya Berkecimpung di kooperasi, ikut salah satu kooperasi di Surabaya Saya jadi belajar banyak gitu Dan yang seperti saya bilang di awal tadi Sobat ke UKM, manfaatnya dan manfaatnya Itu besar sekali ternyata Nggak hanya sekedar kita Kalau kooperasi itu imagenya udah simpan pinjam gitu aja ya Sesempit itu, tapi ternyata luas sekali Nah, boleh mbak Ais di-share ke sobat ke UKM Sebenarnya keuntungan sobat ke UKM Kalau misalnya membentuk kooperasi Atau ikut berkecimpung dalam kooperasi ini apa aja sih? Iya, jadi yang pertama Operasi sobat ke UKM Dengan berkolaborasi, dengan berkooperasi ya Kita nanti bisa Mungkin salah satunya adalah Di sisi permodalan ya Kita lebih mudah untuk mengakses modalnya Karena di kooperasi pasti kebanyakan Jadi 68% kooperasi kini ini semuanya simpan pinjam Simpan pinjam Jadi bergerak di sektor pembiayaan 68% Jadi kita bisa akses itu lebih mudah Lalu dengan berkooperasi Kita juga nggak perlu ngurus merk sendiri-sendiri Nah, cukup kooperasi itu yang nanti bisa mengurus merknya Mereknya kooperasi bisa kita gunakan untuk merk masing-masing anggota Ya, namanya komunal branding ya Jadi dengan komunal branding melalui kooperasi Maka kooperasi itu seharusnya yang bisa ngurus merk Dan nanti kooperasi juga akan membantu pemasarannya Ini ada yang dikooperasikan Jabung, Syariah Yang turunnya KAUTI KAUTI Desa Jabung Lalu dia bertransformasi Menjadi sebuah kooperasi modern Berbasis syariah Dengan basis anggotanya adalah petani Para petani di lingkungan Desa Jabung situ Mereka dengan kooperasi itu Mereka store susu Pengolahan semuanya ada di kooperasi Proses produksi jadi tidak membeli alat satu-satu Kalau kita usaha mikro, kita pakai alat satu-satu Biayanya kosnya lebih tinggi Tetapi dengan kooperasi Kooperasi itu yang membeli alat Yang packaging dan yang memasarkan juga lewat kooperasi Jadi harapannya nanti yang kecil-kecil Mikro yang teman-teman UKM Sobat KUKM Jawa Timur Yang di anggotanya adalah masih mungkin ya Seperti krimi-krimi ini Yang butuhkan sebuah alat produksi Bergabung bersama Itu membuat kooperasi Maka lebih mudah proses produksinya Proses pemasarannya Dan yang terakhir adalah laporan keuangannya Jadi kan agak ribet ya Kalau laporan keuangan satu-satu Betul, dan kadang-kadang juga butuh Butuh apa ya Edukasi lagi Karena tidak semuanya paham gitu ya Laporan keuangan Kalau mengikuti kooperasi Mungkin bisa sharing bareng Jadi bisa dapat Pemahaman Bareng gitu loh Bagaimana caranya membuat dan mengolah Keuangan di mikro ya BKM Baik Nah kooperasi tadi Baik sudah sebutkan Ada di Jambung Yang survive sampai sekarang Petani Tapi kooperasi hari ini Mbak Sudah 75 tahun nih Kooperasi saat ini Hari ini Itu bentukannya seperti apa ya Apakah Apakah masih sama gitu Dengan kooperasi yang Image-nya dulu Ya kooperasi lah ya Yang masih tradisional Nah sekarang itu Kooperasi seperti apa ya Di tahun 2022 ini Mbak Iya Betul Mbak Pika Jadi kooperasi juga harus dituntut Untuk berubah ya Beradaptasi Transformasi sekarang menjadi kooperasi modern Ya Jadi saat ini Kooperasi sudah membuktikan Bahwa ada beberapa Kooperasi Bina Jawa Timur Ya Yang sudah bisa melakukan itu Nah Sudah ada banyak ya Dan ada juga yang Anggotanya ini paramilenial Kooperasi dengan Basis anggotanya adalah Yang masih muda-muda Orang-orang muda Orang-orang muda Ya Pengembangan usahanya juga Kekinian Ya kayak pengembangan software Ya lalu ada usaha cafe Oke Usaha cafe Kemudian ada lagi yang Mereka sebetulnya Ini ya Beras ya Di Ngawi itu ada beras Jadi kooperasi Millenial ini Anggotanya adalah Para pemuda di sana Yang dia peduli sekali Dengan para petani di sana Oke Dia membentuk sebuah kooperasi Anggotanya para petani Di sana Dan dia lebih pada Di sisi pemasaran Dan digitalisasinya Wah Pasu banget Betul Dan info nya Mau ekspor ini Kooperasi itu Oh iya Ekspor beras Di Ngawi Jadi karena peran Anak muda Generasi Saat ini Membutuhkan Untuk Apa ya Berikan nilai tambah Pada kooperasi Kooperasi yang Ya Saat ini memang harus Kita bantu Kalau tidak karena Memang saat ini Memang banyak ya Pengurusnya memang masih Saat ini Umurnya Sudah 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 memang Harus Waktunya milenial Membantu gitu ya Untuk bisa Membangkan kooperasi Di era digital Saat ini Baik Wah kalau yang Di Ngawi aja Bisa begitu Yang di Surabaya Sidoarjo Dan sekitarnya Di sini Harusnya bisa lebih Dari itu ya Gitu Baik Nah 75 tahun Kooperasi kemarin Ini ada tagline Yang sungguh luar biasa Sobat KOKM Kuat dan keren Kooperasi Kooperasi kuat dan keren ya Ini Ini sebenarnya Mengandung Mengandung Inspirasi apa sih Kooperasi lebih Berkuat lagi Sehingga bisa jadi Keren gitu ya Apa gimana nih Boleh ada cerita Gak dibalik tagline-nya ini Ya dengan tagline ini ya Itu sebenarnya Tema podcast kita hari ini Oh oke Baik Betul Karena kalau Kooperasi yang kuat Ekonomi kerajaran kan Otomatis juga Kuat ya Karena kita tahu ya PDRBI kita Jawa Timur ini Dari KOKM Lebih dari 50% Betul Sehingga harapannya Kalau Kita lebih memperkuatkan Sisi kelembagaannya Mengalui kooperasi Maka Nilai tambah tersebut Bisa lebih meningkat Ya Dan tentunya Dengan kooperasi itu Ya kita tentunya Lebih Keren karena Dengan bergabung dengan Kooperasi Kita juga Punya usaha itu Kita tidak hanya menjadi Menjadi Salah satu penonton Ini ya Tetapi Dengan bergabung Menjadi anggota Kooperasi Kita adalah Pemilik Pemilik kooperasi itu Pemilik usaha tersebut Dan saat ini mudah Mendirikan kooperasi Kalau dulu itu kan 20 anggota Baru bisa mendirikan kooperasi Betul Dengan Undang-undang yang baru Jepang Kerja Cukup 9 orang Sudah bisa mendirikan kooperasi Wah Berarti Gini Kooperasi di Hari ini Itu Berarti Siapa saja bisa Siapa saja bisa Siapa saja bisa terlibat Dan Punya kooperasi Sendiri Di masing-masing organisasi Atau Bahkan komunitas ya Tadi kita udah bahas Mbak Ais Jadi Komunitas-komunitas Teman-teman milenial Terutama Ada banyak sih Di Sulawaya Komunitasnya mungkin ratusan Di Sidoarja juga Komunitasnya keren-keren Milenialnya Orang-orang mudanya Ini juga bisa ya mbak Untuk bisa Punya kooperasi Daripada Hanya sekadar Bikin activity Kumpul-kumpul bareng Kalau punya kooperasi itu Kayak Rasa memiliki Komunitasnya Gitu ya Jadi lebih solid kali ya Nanti ya Hubungannya di dalam Komunitasnya sendiri Nah Ini kalau teman-teman milenial Mbak Ingin Punya Sebuah kooperasi Gitu ya Ini dari Dinas Kooperasi Dan UKM Provinsi Ini kita harus Kemana Kalau ingin Ingin punya Ingin diskusi dulu lah Tentang kooperasi Boleh teman-teman Sobat-sobat ke UKM Jadi kalau Tertarik Ingin mendirikan kooperasi Bisa langsung ke Dinas Kooperasi Jatim disini Ya Di teman-teman ini ada Di belakang Ada tuh ini KUKM Langsung ke Kelembagaan juga Boleh Jadi dan ada Kita ada namanya Petugas penyulung Kooperasi lapangan Bisa didampingi Bisa didampingi Jadi yang mungkin Masih Oh kami tertarik itu Tapi kami bagaimana Cara mendidikannya Bisa menghubungi teman-teman BPKL Oke Baik Nah Persyaratannya ada gak sih Yang harus dipersiapkan Misalnya nih Jangan-jangan nanti Bikin kooperasi Ada uang modal Yang harus Kita punya Sekian gitu Banyak Jadi Agak bersulit Untuk bikin kooperasi Ada gak sih Sarat-saratnya sih Sebenarnya Jadi untuk pendidikan kooperasi ini Sekarang Cukup dinotaris Biayanya jadi dinotaris Oke Jadi kalau sudah Bersepakat untuk Meningkan kooperasi Langkah pertama adalah Menakukan yang namanya Rapat pendidikan kooperasi Itu diadiri oleh Para pendiri kooperasi Ya 9 orang tadi Ya setelah itu Ada berita acara Rapat pendidikan itu Itu nanti dilengkapi dengan Salah satunya adalah KTP Para pendiri Lalu memang ada Rencana kerja Jadi kalau mau buka usaha Buka usaha Pasti ada rencana kerja Betul Agar kita tidak Waktu sudah Badan hukum itu sudah ada Yang ketiga Gimana Ya Itu Itu Rencana kerja Dan itu diserahkan Ke notaris Serahkan ke notaris Kalau formal di sana Ya itu biaya notaris Cukup biaya notaris Untuk modalnya Disesuaikan dengan Rencana kerja Usaha apa Yang akan dilakukan Itu Kan sesuai dengan Modalnya Ada modal sendiri Dan ada Simpanan pokok Dan simpanan wajib Jadi di waktu Pendirian kooperasi Memang harus ada Modal Ya namanya usaha Ketentu harus ada Modalnya Betul Betul Ya di kooperasi Kita kenal dengan Namanya simpanan pokok Simpanan wajib Simpanan pokok ini Simpanan yang dibayarkan Satu kali Selama menjadi Anggota kooperasi Kalau simpanan wajib Yang dibayarkan Dengan periode Tertentu Ya Oleh Para anggota Jadi memang Disimpanan wajib Inilah yang mungkin Dari para pendidik itu Bisa berbeda-beda Sehingga Kooperasi ini bisa Berjalan Baik Wah Jadi semua Bisa loh Sekarang Berkooperasi Nggak harus Mungkin Nggak harus ikut Kooperasi mana Tapi bisa bahkan Menderikan sendiri Secara mandiri Dari masing-masing Organisasi Atau Komunitasnya Kemudian Kalau selama ini Milenial Kooperasi itu Kita sudah tahu Ada yang namanya KOMA gitu ya Kooperasi mahasiswa Itu yang Yang kita pikir Kooperasi untuk Orang-orang muda Ternyata enggak Di luar itu Kita boleh bikin ya Mbak ya Boleh Boleh sekali Sobat ke OKM Jadi kalau di luar KOKMA Tadi Bentuk hanya Kooperasinya Akan seperti Tadi Sembilan orang Saja sudah cukup Nggak harus 20 Sekarang Lebih mudah sih KOKMA ini Cara belajar Ya kita Betul Untuk mahasiswa Kita belajar Terpelajar berkooperasi Lewat KOKMA Iya Selama KOKMA Mungkin ada inkubasi Di sana Lalu kita Waktu setah lulus Dengan teman-teman Yang satu Beda akatan Beda julusan Bisa untuk Mendirikan Kooperasi itu Iya Dan Keuntungan lainnya Dengan kita tetap bisa Berkooperasi Kita nggak hilang Komunikasi Ya nggak sih Kan ada pertemuan Nggak sih Ada pertemuan berkala Untuk diskusi Karena ini kooperasi Milih bersama Jadi masing-masing orang Adalah pemilik Dari kooperasi Baik Sekarang kalau disebut Kooperasi saat ini Kooperasi modern Dengan bantuan orang-orang muda Yang lebih digitalisasi Yang udah digital Ini seperti apa sih Jadinya bentukan kooperasi Yang sekarang Sudah digital Mbak Contohnya ada nggak sih Sekarang seperti apa Di Jawa Timur ya Ada Waktu Yang kan jambung tadi Itu memang sudah Pakai aplikasi keuangan Yang pertama Salah satunya digital Lewat laporan keuangannya Laporan keuangannya Sudah dipakai manual Atau keuangan Secara Aplikasi ya Betul Lalu yang kedua Untuk kooperasi digital ini Salah satunya Modern ya Modernnya di sisi Profesionalitas Jadi harus benar-benar Profesional Lalu Ada yang namanya Dia terhubung dengan pasar Ini beberapa Di kooperasi kami Selain kan jambung Ada di kooperasi Sakina Kita yang jemok Ini Lalu ada di Kalau di Bojonegoro Juga ada BMT Ngasem Oke BMT Ngasem Yang sudah tidak asing lagi Kalau di ini Kooperasi Basmalah ya Basmalah ini Sudah giri Sudah giri Yang sudah memang Jadi giblatnya Kooperasi nasional Dan ada juga Ya sini Banyak sebetulnya Kalau di Jawa Timur ya Secara jambung Kooperasinya juga Paling banyak Di Indonesia Jawa Timur Sehingga itu kenapa UMKM dan UMKM Di Jawa Timur ini Adalah yang terbaik Di Indonesia Karena kooperasinya juga Cukup kuat Cepat ke UMKM Nah ini Sayang sekali Kalau tidak dimanfaatkan Sama sebet ke UMKM Betul ya Pak ya Nah Baik Mbak Ais Tadi kita Ngobrol terus Tapi di depan kita Ini Wah ini luar biasa sih Ini Sebet ke UMKM Saya mau kenalin Ini adalah produk-produk Yang Bisa dibeli Di Galeri Cendera Mata Makanan Minuman Milik Dinas Kooperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur Yang sudah sering Kedinas Kooperasi Dan UMKM Pasti tahu ya Gedungnya Ini ada beberapa Dan produk-produk ini Semuanya langsung dari Pelaku UMKM Diproduksi sendiri Dan bisa didapatkan Di sana Harganya terjangkau Dan kalau boleh Bila gak hanya terjangkau Sih murah banget Murah banget Murah pol Murah pol Dengan kemasan yang Seperti ini Yang luar biasa Yang sudah cukup Bagus dan layak Kalau misalnya Yang dari luar Jawa Timur Atau dari luar Surabaya Sidoarja Mau bawa oleh-oleh Untuk keluarganya Wah ini sudah Keren-keran sih Kemasannya Dan Ini baru tahu juga nih Yang Setiap kita podcast Selalu ada Mako Ini juga ternyata Produk dari Opontren Oke Wah namanya Mako Sudah bisa didapat juga ya Di Di toko-toko Dicari deh ini Ini sudah juga Salah satu produk Yang dihasilkan oleh Pelaku UMKM Di bawah Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur Wah seger banget sih ini Jadi saya baru tahu Selama ini Kalau podcast Sering lihat ya Ada di depan sini Mako Sudah jadi depan Saya benar Hari gini itu pilihan Memang paling top adalah Mineral water Dan ini sudah Karena produk Pelaku UMKM Pasti Luar biasa Dan seger banget Bela beli produk Dalam negeri Tepuk tangan dong Yang di depan saya Bela beli produk Dalam negeri Produk UMKM Produk UMKM Jawa Timur Jawa Timur yang dihigit Baik Baik Ma terakhir Ini Message atau pesannya Untuk teman-teman yang Memang tertarik Untuk berkorporasi Selain nanti tanggal 21 Please ikutan Karena ini adalah kesempatan Dan fasilitas yang dikasih Oleh pemerintah provinsi Untuk Sobat KUKM Bisa memahami Dan bisa dapat Pelatihan Juga penampingan langsung Dari Dinas kooperasi Dan UKM Provinsi Di malam Nanti tanggal 21 Dicek di instagramnya Ergisco UKM Dajatim Pesannya Untuk sobat KUKM Yang ingin Ikut berkorporasi Atau Yang sudah berkorporasi Ini mbak Untuk bisa lebih Memantapkan lagi kooperasinya Dan juga Sobat-sobat KUKM Yang mungkin Belum Belum Masuk Atau bergabung Karena Kalau selama ini Bingung gitu ya mbak Oh no gak sih Akses permodalan Nah Kooperasi adalah Pilihan yang tepat Karena Gak perlu mikir nanti Waduh Aku lah nyelek Bagi hubungannya Kalau di kooperasi Itu udah milik anda sendiri Jadi kita bisa Bisa diskusikan gitu ya Yang gak berat Untuk teman-teman Kira-kira begitu ya mbak Ais Nah Masanya dong Untuk yang Yang sudah Ikut dulu deh Di dalam kooperasi Bagi yang sudah berkooperasi Kita memang harus Terus berinovasi Beradaptasi Terhadap Perubahan saat ini Karena kalau Kita tidak Adaptif Maka Tentu kooperasi kita Juga akan tertinggal Dan Ini adalah pilihan ya Jadi mau gak mau Kita harus melakukan itu Dan saya yakin Kooperasi-kooperasi Di Jawa Timur ini Pasti bisa Pasti bisa Karena Memang itu teknen kita Kooperasi kuat Nanti Ekonomi Insya Allah Menjadi Perdaulan Wah Keren Nah sekarang Kalau yang belum nih Untuk Terutama yang UMKM Betul Banyak juga sih Yang belum 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 Paham gitu Apa sih Ngapain sih Harus UMKM Ikutan kooperasi Apa yang didapat Boleh Jadi ya kami mendorong Para UMKM Untuk Bergabung Dengan Kooperasi PEC yang sudah ada Maupun mendirikan Kooperasinya sendiri Karena tentu Sebetulnya banyak sekali Kemudahan Salah satunya adalah Komunal Branding itu Betul Dan tentu Komunitas ya Komunitas ini menjadi Salah satu Cara kita untuk Bersama-sama Naik kelas Scaling up kita Menjadi lebih mudah Dengan kelembagaan Yang lebih baik Salah satunya Kooperasi Wah luar biasa Kooperasi emang Mbak sih Sekarang 2022 Dan tahun-tahun Berikutnya Harus lebih baik lagi Apalagi yang di Jawa Timur Ingat sudah 23 ribu ya 23 ribu 31 Dan akan terus bertambah Yakin akan terus bertambah Karena Sobat KOKM Setelah Lihat Youtube ini Channel Youtube ini Dan setelah lihat Yang diobrolin sama Mbak Ais Tadi pasti langsung Oh segampang itu ya Gitu mereka Karena mungkin ada yang Belum paham bahwa 9 orang aja cukup Ya dengan undang-undang yang baru Sekarang 9 orang aja cukup Mudahnya juga Tergantung kebutuhan Kebutuhan masing-masing Masih atur itu memang Mudah disimpan Kalau ada yang disimpan Ketempatannya Ada ketermatasan Ada aturannya Ya dan tidak memberatkan Yakin tidak memberatkan Jadi langsung aja Kesini kalau ingin Yang tahu lebih lanjut Yang tahu lebih lanjut Langsung kesini Atau Follow Instagram kita Supaya gak ketinggalan Tahun 21 besok di Malang Ada apa Yang teman-teman di Malang Dan sekitarnya Tapi kerasa sekarang Malang Surabaya Sudah kerja gak jauh Jadi bisa langsung Ikutan kesana Baik terima kasih Pak Ais Aisyah Amini SSI Emsos Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Terima kasih Sobat KLKM Sudah mengikuti Sinobar Sinau bareng Dengan Pak Ais Tentang Wanda keren dengan berkooperasi Baik Sampai disini dulu Kita akan ketemu lagi Di Sinobar berikutnya Dengan narasumber yang luar biasa Yang tentu saja Membuat manfaat Bagi Sobat KLKM Di Jawa Timur Semuanya dan juga di Indonesia Kalau lihat Youtube Jangan lupa Like, share, komen Loncengnya di klik juga Follow Instagram kita Akhir lagi ya Udah Stand by Karena mungkin akan ada Give away nanti Ya Abis sudah berikutnya Ya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih